Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai ni'mat dan barunia yang dianugerahkan kepada kita terutama ni'mat iman dan ni'mat islam yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang menjadi pilihannya Oleh karena itu marilah kita selalu menjaga, memelihara apa yang dianugerahkan Allah kepada kita berupa ni'mat terbesar yaitu ni'mat iman dan ni'mat islam Kemudian juga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat ilmu, ilmu yang bermanfaat Amal yang soleh, yang dengan itu semuanya Allah memberikan kemenangan kepada seorang hamba di dunia dan di akhirat Sebagaimana para sahabat dahulu yang dipimpin oleh Rasulullah s.a.w. Allah memenangkan mereka dengan dua hal tersebut Yaitu ilmu yang bermanfaat Yang merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala Dan agama yang hak adalah Amal yang soleh Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Dia adalah Allah yang telah mengutus Rasulnya Dan membawa petunjuk dan agama yang hak Untuk dia menangkan atas seluruh agama yang ada Meskipun dibenci oleh orang-orang musyriki Maka Para mufassirin mengatakan Yang dimaksud dengan dinul haq Yang dimaksud dengan al-huda Adalah ilmu yang bermanfaat Dan yang dimaksud dengan Dinul haq adalah Al-amalus soleh Ya maka apabila seorang Dia memiliki ilmu Kemudian dia amalkan ilmunya Maka ini Berarti Pertanda kebaikan Bagi hamba tersebut Nah pada kesempatan yang baik ini Kita ingin mengenal tentang Islam Yang mana Islam adalah agama Allah s.w.t Yang diutus oleh Allah s.w.t Untuk membawanya Adalah Nabi kita Muhammad s.a.w Sebagai khatamul anbiya Penutup para Nabi Yang dengannya Tega'lah Tauhid Dan Sunnah Nabi s.a.w Nah Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Ini mencakup Yang pokok Yang pertama Yang ingin disebarkan Dan ditegakkan Oleh beliau s.a.w dalam perjuangannya Membawa risalah Allah s.a.w Adalah Menyebarkan Dan mengajak manusia Kepada Tauhid Masalah Aqidah Aqidah Tauhid Ya Karena Allah s.w.t Menciptakan manusia Untuk beribadah pada Allah s.w.t Seberapa Allah s.w.t Berfirman Wa makhulakbul jinnah wal-insa Illa li'abudun Tidaklah kuciptakan jinnah manusia Melainkan Untuk mereka beribadah Menyembah aku Kemudian yang kedua Misi yang dibawa oleh Nabi s.a.w Adalah mengamalkan Tauhid itu Yaitu dengan Beribadah Hanya kepada Allah s.w.t Jadi aqidah Ibadah Apa yang diakini Dari Tauhid itu Diterapkan di dalam Peribadatannya Kepada Allah s.w.t Ya Kita diperintahkan Untuk beribadah pada Allah Setelah kita mengetahui Kita meyakini Berarti ada sembahan yang hak Kecuali Allah Maka diterapkan Dalam amal perbuatan Dan Nabi kita Muhammad s.a.w.t Diperintahkan oleh Allah Dan juga untuk kita semuanya Agar menjaga Ibadah ini Semata-mata Hanya untuk Allah Sampai akhir dari Kehidupan kita Allah ta'ala Berfirman dalam surat Al-Hijir Ayat yang terakhir Ayat 99 Wa'bud rabbaka Hatta ya'tiak al-yaqin Dan beribadah Menyembah Rabbmu Sampai datang Kepadamu Keyakinan Maka seorang hamba Hidupnya adalah Ibadah pada Allah Azzawajal Seorang mu'min Hidupnya Hanya untuk beribadah Kepada Allah s.w.t Maka semua aktivitasnya Selalu Diawali dengan Bismillah Selalu Dimulai dengan Niat yang ikhlas Karena Allah s.w.t Sebagaimana Allah s.w.t Berfirman Kul inna solati Wa nusuki Wa mahiyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Katakanlah Waih Muhammad Sesungguhnya solatku Ibadahku Hidup dan matiku Hanya untuk Allah Rabbul alamin La syarikalahu Tiada sekutu baginya Wa bidhalika umirtu Wa anna awalul muslimin Dan demikianlah Itulah aku diperintahkan Dan aku adalah orang pertama Yang tunduk Patuh Kepada Allah Yang ini orang pertama Dari umat Ini Maka kehidupan kita Ada ibadah pada Allah s.w.t Dan mengikhlaskan Amal ibadah Hanya untuk Allah s.w.t Kemudian yang ketiga Yang dicakup oleh Islam Adalah Mu'amalah Allah Dalam Al-Quranul Karim Dalam firman-firmannya Kemudian pula Nabi kita Muhammad s.w.t Dalam kehidupannya Beliau mengajarkan kepada kita Bagaimana bermu'amalah Ya Baik dalam perniagaan Dalam pinjam-meminjam Gadeh-menggadeh Dan yang lainnya Bahkan Dalam kehidupan Bermu'amalah Dalam rumah tangga Ya bersama keluarga Bermu'amalah Dalam tetangga Yang muslim Atau bukan yang muslim Dan semua Hal yang berkaitan Dalam mu'amalah Telah dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W Sayyidul Mursalim Imam Al-Muttaqin Kemudian yang keempat Yang Juga menjadi bagian Terpenting Di dalam Islam ini Adalah Al-Akhlaq 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 Al-Karimah Akhlaq yang mulia Nabi kita Muhammad S.A.W Sebelum beliau Diutis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang Rasul Sebagai Khotamul Anbiya Penutup para Nabi Dan penutup para Rasul Beliau Telah disiapkan oleh Allah Kehidupannya Lahir dan Batinnya Sebagai persiapan Untuk mendapatkan Risalah Allah Subhanahu wa ta'ala Di masa kecil Ketika beliau Sedang Berada Di bawah Ya Susuan Ibu susunya Halimat S.A.Diyah Ya Ketika sedang bermain Dengan teman-temannya Datang malaikat Membelah dada beliau Membersihkan hatinya Membersihkan Hati beliau Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menalamkan dalam diri Beliau S.A.W Perangi yang mulia Akhlak yang agun Semenjak Sebelum beliau dianggat Menjadi Rasul Untuk umat Manusia Untuk mengajarkan Tauhid Untuk mengajarkan Akidah kepada manusia Allah telah Mempersiapkan Seorang Muhammad Alaihissalatussalam Yang Berakhlak Mulia Berakhlak Karimah Bahkan Beliau dikenal Sebelum menjadi Rasul Sebelum dianggat Menjadi Rasul Dikenal dengan Muhammad Al-Amin Karena kejujurannya Karena amanahnya Bahkan Sayyidah Khadijah Binti Khwaili R.A.W Ketika beliau memberikan Kepercayaan kepada Rasulullah S.A.W Sebelum beliau dianggat menjadi Nabi Dalam berniaga Dan memperdagangkan Perniagaannya Maka beliau melihat Perangai dan akhlak Kejujuran Kejujuran dan amanah Nabi S.A.W Maka beliau pun Tertarik dengan Seorang pemuda ini Yang kemudian beliau Yaini Nabi S.A.W Menikah Menikahi Umul mu'minin Khadijah Binti Khwaili Karena melihat perangainya Melihat akhlaknya Melihat moralnya yang demikian Tinggi Ya Nah oleh karena itu Kita melihat bahwa Memang Persiapan Seseorang Ya Untuk menerima Akidah Yang mulia ini Telah disiapkan oleh Allah Azzawajalla Dengan Al-akhlakul karimah Karena beliau akan Menerima amanah yang besar Yaitu menyampaikan Risalah Tawihid Di tengah-tengah Umat beliau Yang kebanyakan ketika itu Mayoritas Mereka menyembah berhala Mereka menyembah selain Allah Atau menyekutukan Allah dengan Berhala-berhala itu Oleh karena itu Beliau disiapkan oleh Allah Azzawajalla Untuk menjadi manusia S.A.W Untuk menjadi manusia Yang berperangai mulia Berakhlakul karimah Ya Untuk mampu Untuk bersabar Menghadapi kaumnya Di dalam menegakkan Tawihid Dan mendawaakan Tawihid Ini satu hal yang Patut kita Fahami Patut kita Cermati Bahwa Persiapan Akhlakul karimah Sebelum menyampaikan Tawihid Kepada manusia Menjadi Sesuatu Yang Di Takdirkan Allah S.W Wata'ala Kepada Rasulullah S.A.W Sehingga Ketika beliau Menyampaikan Da'wah Mengajak kaumnya Mengajak umat manusia Kepada Allah S.W Wata'ala Beliau telah memiliki Mental yang kuat Kesabaran Ketabahan Lapang dada Ya Maka yang kata Imam Ibn Al-Qayyim Tidak ada manusia Yang lebih lapang dadanya Di dalam berda'wah Kepada Allah S.W Seperti Muhammad bin Abdillah S.A.W Oleh karena itu Kita Harus Benar-benar mencermati Memperhatikan Tentang Akhlakul karimah Yang dia adalah bagian terpenting Dari akhidah Ya bagian terpenting Dari akhidah Karena telah diisyaratkan Oleh Al-Quranul Karim Ya Yang merupakan ayat yang jami' Yang mencakup Seluruh kehidupan Seorang mu'min Bahkan kehidupan manusia Ya Yang ini menunjukkan Bakwasanya Al-akhlaqul karimah Adalah bagian dari akhidah Yang tidak bisa dilepaskan Dari Manhaj Dan akhidah Salaf Tidak bisa dibisarkan dari Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Faman ya'amal mithqala Dharatin khairan Ya roh Berhani siapa yang mengerjakan Satu kebaikan Walaupun hanya Sat titik debu Dia akan melihatnya Waman ya'amal mithqala Dharatin Faman ya'amal mithqala Dharatin khairan Ya roh Waman ya'amal mithqala Dharatin syarran Ya roh Berhani siapa yang mengerjakan Satu amal kebaikan Walaupun hanya Satu titik debu Nisa dia akan melihat Balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan suatu amal keburukan, walaupun hanya setitik debu, maka dia akan melihat balasannya, yang ini di akhirat kelak. Ini kaitan antara akidah dan semua perilaku manusia yang mencakup kauhidnya, akhlaknya, ibadahnya, moralnya, muamalahnya, dan kehidupannya secara totalitas dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai seorang mu'min, sebagai seorang salafi, sebagai seorang yang bermanhaj salaf, hendaknya tidak memilah-milih, tidak memecah belahkan antara satu kesatuan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam nama Islam secara menyeluruh, secara universal. Semoga apa yang disampaikan, bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Dalam tauhid kita, atau akidah kita, ibadah kita, moral dan akhlak kita, dan juga dalam bermuamalah dalam kehidupan kita di dunia ini, sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati